Oke, jumpa lagi teman-teman Nah, kali ini saya akan praktekkan bagaimana Cara menanam ubi jalar ya Di dalam karung Agar Dan buahnya Atau umbinya itu bisa besar ya Mungkin teman-teman Selama ini Teman-teman banyak mencoba Sudah menanam ya Di dalam karung atau pot Dan ternyata setelah dibongkar Hasilnya tidak ada ya Atau walaupun ada Hanya Kecil-kecil Nah, teman-teman disini Saya ada tips ya Agar ubi jalar itu bisa berkembang dengan baik Hanya menggunakan media karung Oke, teman-teman disini Saya sudah sediakan karung Ini karung bekas ya Karung bekas dari Kotoran ayam ya Kompos Nah, teman-teman Kita langsung praktekkan Sebenarnya caranya simpel Tapi Kalau tidak melakukan dengan cara ini Saya jamin Pertumbuhan ubi jalar itu Tidak akan bagus Nah, kita cangkul Nah, kita cangkul Tanahnya dulu ya Teman-teman ya Kalau bisa tanahnya itu Sampai Gembur Nah, yang besar-besar gini Dikecil-kecilkan lagi Dan dipisahkan antara Tanah dan Rumput ya Terserah teman-teman Mau ambil tanah dari Pekarangan rumah atau dari mana Itu sangat bagus teman-teman Kalau bisa tanahnya yang Tanah hitam ya Nah, seperti ini Kita masukkan ke dalam karung Nah, tanahnya sudah gembur ya Kita masukkan dulu teman-teman Terserah teman-teman Mau karung yang Lebih besar juga boleh Nanti tanamannya bisa Ditambah lagi Nah, dan ini teman-teman Bukas dari Cangkulan kita tadi ya Jadi rumputnya ini kita pisah Nah, ini nanti Sangat berfungsi ya teman-teman ya Nah, disini sebenarnya Rahasianya Jadi rumput-rumput ini Nanti kita akan gunakan Dan kita masukkan ke dalam karung Kalau ada rumput yang mahal seperti ini Lebih bagus ya Lebih cepat membusuk Nah, seperti ini teman-teman Dan Kalau ada rumput yang Menjalar ya Yang seperti Yang kalau ditanam Masih tetap tumbuh Itu kita pisahkan saja Nah, rumput-rumput seperti ini ya teman-teman ya Ini walaupun ditanam Ini akan tetap tumbuh nantinya Jadi ini kita buang saja Nah, setelah setengah karung ya Kita masukkan Tanah tadi Lalu kita lapisi Pakai Daun-daun atau semak-semak ini Nah, sembarang saja teman-teman Pokoknya yang ada di sekitar saja Nah, ini nanti fungsinya Agar tanah di dalam guni ini Tidak cepat keras Tidak cepat padat ya Jadi nanti akan terus ada rongganya Nanti kalau padat Ubi jalarnya akan susah Untuk berbuah Nah, mungkin teman-teman pernah Praktikan Dan setelah dipanen ya Tanahnya sangat Padat sekali Keras Lalu setelah dibongkar Ternyata hanya akar Atau walaupun berumbi Hanya kecil-kecil ya Nah, jadi ini Rahasianya teman-teman Kita masukkan sekitar 1 per 4 bagian ya Nah, setelah itu Kita tembun lagi Pakai tanah lagi teman-teman Nah, seperti itu Kita halus-haluskan ya Dan kalau teman-teman bisa Mau menambahkan Kompos Atau pupuk dasaran Itu tidak masalah Kalau dianggap Tanahnya itu kurang subur ya Nah, karena disini Tanahnya saya rasa subur Langsung saja Tidak pakai pupuk dasaran Kita padatkan dia teman-teman Jadi disini Kita tidak perlu Mengisi karung Sampai Penuh ya Kita isi 3 per 4 saja Lalu bagian ujung karung Kita gulung Dan seperti ini Sudah cukup teman-teman Ini kita kasih berdiri ya Kita kasih berdiri Dan Kalau bisa Ditempatkan di Tempat yang Terkena sinar matahari langsung ya Agar nanti Pertumbuhan Ubi jalarnya Bisa baik Nah, ini sudah Saya sediakan Untuk karung Sekecil ini Teman-teman Saya tancapkan 3 batang Ubi jalar Jadi seperti ini ya Nah, ini untuk Karung Ukuran Segini Kira-kira untuk Seukuran pupuk Dolomit ya Karungnya Jadi cukup 3 bibit saja Nah, disini Nanti bisa kita tancapkan Kayu ya Nah, itu fungsinya untuk Nanti setelah Selur dari Ubi jalar itu sudah Panjang Nanti bisa kita gantung Di kayu ini Kita ikatkan Agar Tidak menjalar Kemana-mana ya Karena Kalau dia Sampai Turun ke tanah Lalu Berakar lagi Itu akan Kurang bagus Oke, sampai disini dulu Sampai disini dulu Teman-teman Semoga Tips ini Bermanfaat Dan selamat Untuk mempraktekan Nah, teman-teman Semoga berhasil Salam Pertanian Indonesia Salam sehat Buat semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati